Namun, Lin Suan tetap bergeming di hadapan para ahli tanah suci yang kuat. Dia berdiri di sana dengan tangan terlipat di belakang punggungnya, ekspresi tenang di wajahnya. Seolah-olah pihak lain tidak menyerangnya. Nak, matilah untukku. Detik berikutnya, pemuda berambut ungu tiba di depan Lin Suan. Dia dengan cepat meninju, tanpa ampun mengincar kepala Lin Suan. Itu disertai dengan cahaya yang menakutkan dan kekuatan guntur dan kilat yang dahsyat. Huh! Menghadapi pukulan ini, Lin Suan dengan dingin mendengus. Dia tidak menghindar, tapi malah membalas dengan cepat. Telapak tangannya secepat kilat saat dia menamparkan ke depan. Pa! Meskipun Lin Suan adalah orang terakhir yang melakukan gerakannya, ia berhasil mendaratkan pukulan pada lawannya terlebih dahulu. Gigi pemuda berambut ungu itu beterbangan kemana-mana, dan darah muncrat. Tubuhnya berputar 36 kali di udara sebelum dia dikirim terbang. Ledakan! Segera setelah itu, pemuda itu menabrak puncak gunung yang jauh dan terkubur oleh batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya. Melihat pemandangan ini, semua orang meringis dengan jijik. Tamparan lain membuatnya terbang. Apakah bocah ini ahli menamparkan wajah profesional? Melihat pemandangan ini, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menyentuh wajah mereka. Kamu mendekati kematian. Di langit, para ahli All Beginnings Holy Land juga memiliki ekspresi suram. Mereka tidak menyangka lawan mereka begitu kuat sehingga dia bisa membuat rekan mereka terbang hanya dengan satu tamparan. Membunuh! Pada saat ini, kedua murid itu meraung dan menyerang lagi. Cahaya kekacauan utama bersinar di bawah kaki mereka. Dengan satu langkah, mereka langsung menempuh jarak seribu meter. Hampir dalam sekejap, mereka tiba di samping linsuan. Satu di depan dan satu di belakang. Keduanya menyerang pada saat bersamaan. Ledakan! Orang di depan memiliki aura arogan. Cahaya muncul dari tubuhnya, membuatnya tampak seperti Raja Iblis. Dia meninju. Cahaya cemerlang bersinar, dan ruang terdistorsi. Seolah-olah sebuah gunung menabrak linsuan. Adapun orang di belakangnya, dia sangat muram dan dingin. Dia seperti ular berbisa. Dia memegang pisau mengamuk di tangannya dan dengan kejam menebas linsuan. Bila ini seperti lautan badai, mampu menghancurkan segalanya. Namun, dalam menghadapi serangan yang mengerikan, linsuan masih tenang dan tenang. Dia tidak peduli dengan apa yang terjadi di belakangnya. Sebaliknya, dia mengangkat kepalanya dan menatap murid di depannya. Detik berikutnya, dia mengangkat lapak tangannya dan menamparkan ke depan. Apa? Kamu masih menyerang? Ini tidak akan menjadi tamparan lagi di wajah, kan? Saat semua orang melihat pemandangan ini, mereka sangat terkejut. Apakah dia tidak tahu kalau ada seseorang di belakangnya? Kali ini, tidak ada yang percaya bahwa linsuan bisa menang. Karena dengan cara ini, meskipun dia bisa membuat orang di depannya terbang, Kuang Dao di belakangnya tidak akan bisa menghentikannya. Namun segera, mereka tercengang, dan tidak ada yang mengatakan apapun. Karena mereka melihat sosok ganas keluar dari tubuh linsuan. Sosok itu dikelilingi oleh cahaya pedang yang menyilaukan, seolah-olah dia adalah dewa iblis. Wajahnya tidak terlihat jelas. Namun, sama seperti linsuan, dia juga mengangkat tangannya dan menamparkan ke belakang. Dengan baik, dengan baik. Dua suara tajam terdengar, seperti mutiara yang jatuh di piring batu giyok. Lalu, keduanya terbang keluar. Itu juga berhasil. Semua orang tercengang. Mereka tidak berani mempercayainya. Itu adalah dua ahli King Realem Bintang 6. Ia sangat gagah berani, namun sebenarnya ditepis seperti lalat. Sial, bagaimana ini bisa terjadi? Di langit, para ahli All Beginnings Holy Land juga memiliki ekspresi suram. Mereka menyadari bahwa mereka masih meremehkan pihak lain. Serangan sebelumnya membuat mereka lengah. Apalagi hal itu dilakukan silih berganti. Waktunya sangat tepat. Bahkan para ahli seperti mereka tidak dapat menemukan kesalahan apapun di dalamnya. Bahkan jika mereka tidak bisa langsung membunuh pihak lain, mereka masih bisa melukai mereka dengan parah. Tapi sekarang, kedua rekan mereka tidak hanya tidak mampu melukai pihak lain sedikitpun, tapi mereka juga dengan mudah ditepis. Mereka merasa ini sulit dipercaya. Siapa pihak lainnya? Kenapa dia begitu kuat? Semua orang memandang Lin Suan dengan ekspresi tidak ramah. Pada saat ini, naga merah di langit tertawa liar. Dia sudah meletakkan dudau merah muda di tangannya, dan dia memasang ekspresi seolah sedang menonton pertunjukan. Ku bilang, orang-orang tanah suci permulaan kalian benar-benar lemah. Kenapa kalian semua seperti lalat? Mungkinkah kalian ingin ditampar? Apakah ada ahlinya? Keluarlah dan tekan situasinya. Kalau tidak, kalian semua akan diusir. Meskipun naga merah berpenampilan seperti anak muda, dia sangat sombong. Ada sedikit rasa kurang ajar di wajahnya yang muda dan lembut. Orang-orang di tanah suci permulaan benar-benar marah. Mereka tidak menyangka bahwa pemuda sebelum mereka akan begitu kurang ajar dan berani memprovokasi mereka. Dasar bodoh. Potong kakinya terlebih dahulu dan biarkan dia merasakan bagaimana rasanya menyinggung perasaan kita. Detik berikutnya, seorang pemuda keluar dari kelompok seniman bela diri All Beginnings Holy Land. Dia mengeluarkan pedang panjang. Cahaya pedang berkedip saat dia menebaskannya ke depan. Aduh, kamu benar-benar berani menyerang Benhuang. Sepertinya kamulah yang gegabuh. Aku akan memukulmu. Naga merah tidak menggunakan tangannya. Sebaliknya, dia mengusirnya. Ledakan. Tendangan ini sangat kuat dan berat, dan langsung mengenai pedang panjang yang cemerlang itu. Segera, suara gemetar bergema. Cahaya pedang meledak di langit, dan suara mengerikan bergema di seluruh pegunungan sejauh ribuan mil. Pada akhirnya, retakan muncul pada pedang panjang yang bersinar dengan cahaya ilahi dan hancur berkeping-keping. Adapun murid yang menyerang, dia dikirim terbang seperti bola karet. Dia dikirim terbang melintasi selusin gunung. Apa? Sungguh pemuda yang gagah berani. Semua orang gempar. Mereka tidak menyangka bahwa remaja berusia 15 tahun akan sekuat itu. Orang macam apa mereka itu? Setelah mengirim murid itu terbang, naga merah bertepuk tangan dan mencibir. Watak Benhuang tidak baik. Benhuang tidak memukul mukanya, tetapi Benhuang menendang mukanya. Ayo, ayo, ayo. Siapa yang mau mencobanya? Dia mengangkat dagunya dan menatap seniman bela diri All Beginnings Holy Land. Heran. Benar-benar takjub. Semua orang tercengang. Mereka tidak menyangka akan terjadi pemandangan seperti itu. Kita harus tahu bahwa All Beginnings Holy Land telah mengirimkan lebih dari selusin ahli kali ini. Mereka semua secara agresif mencoba membunuh pihak lain. Tapi sekarang, seorang pemuda dan pemuda berusia 15 tahun telah mengalahkan seniman bela diri Tanah Suci Permulaan hingga menjadi kacau balau. Mereka bahkan tidak mempunyai kekuatan untuk melawan. Ini sungguh mengejutkan. Kakak senior. Untuk sesaat, orang-orang di Tanah Suci Permulaan melihat sosok di depan. Itu adalah seorang pria parubaya yang mengenakan jubah ungu. Auranya sangat kuat. Dia adalah Raja Bintang Enam yang sangat menakutkan. Kekuatannya sangat menakutkan. Awalnya, dia tidak ingin menyerang. Namun, dia tidak menyangka pihak lain akan begitu sombong bahkan menyerang murid-murid Tanah Suci segala permulaannya. Oleh karena itu, dia tidak punya pilihan selain menyerang. Ledakan. Pria parubaya berjubah ungu itu mendengus dingin. Dia mengangkat telapak tangannya dan menghancurkannya. Peng. Kekosongan itu bergetar. Kemudian, pusaran air besar terbentuk. Sebuah pohon palem merah besar dengan cepat terbentang dari pusaran air dan menyelimuti seluruh puncak gunung di bawahnya. Telapak tangan ini terlalu menakutkan. Itu menutupi langit dan menutupi bumi. Tampaknya mampu menghancurkan dunia. Para seniman bela diri yang menyaksikan pertempuran di bawah merasa kulit kepala mereka mati rasa. Mereka segera meninggalkan puncak gunung dan terbang ke segala arah. Adapun Lin Suan, dia mengangkat kepalanya dan dengan tenang memperhatikan. Di langit, telapak tangan besar menutupi langit. Itu seperti awan merah yang ingin menyelimuti Lin Suan. Huh. Lin Suan menunggu sampai telapak tangan itu hanya berjarak beberapa ratus meter sebelum dia menyerang. 1872. Dia dengan dingin mendengus dan meninju langit. Mengaum. Kilin api terbang dari lengannya dan membubung ke langit bersama dengan tinjunya yang menakutkan. Ledakan. Detik berikutnya, kedua serangan itu bertabrakan. Seolah-olah seratus ribu sambaran petir meledak pada saat yang bersamaan. Para penggarap di sekitarnya semuanya memucat dan dengan cepat menutup pendengaran mereka. Jika tidak, gelombang suara saja sudah cukup untuk membunuh mereka. Apa? Dia memblokirnya. Orang-orang di Tanah Suci Permulaan membelalak tak percaya. Awalnya, mereka mengira selama kakak senior mereka menyerang, dia akan mampu membunuh pihak lain dengan satu tamparan. Mereka tidak pernah membayangkan pihak lain akan memblokirnya. Ini sungguh tidak terbayangkan. Kita harus tahu bahwa kakak laki-laki senior mereka, si, sangat kuat dan bisa melawan lima atau enam dari mereka. Dia adalah Raja Puncak. Meski begitu, dia tidak mampu melukai pihak lain. Tria parubaya berpakaian ungu itu mengerutkan alisnya. Dia juga tidak menyangka hal ini akan terjadi. Namun di saat berikutnya, energi kekacauan utama di dalam tubuhnya melonjak. Telapak tangan penyegel setan. Kali ini, dia mengirimkan sembilan telapak tangan berturut-turut. Telapak tangan merah itu seperti awan api yang besar. Mereka membawa cahaya api yang dengan cepat menekannya. Ledakan. 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 Cahaya merah memenuhi langit dan mewarnai seluruh langit menjadi merah. Kekuatan ini sangat menakutkan. Lampu merah memenuhi langit dan telapak tangan besar sepertinya mampu menekan segala sesuatu di dunia. Sembilan telapak tangan besar menutupi langit dan melesat ke arah Lin Suan. Lin Suan mendengus dan mengayunkan tinjunya ke langit. Kali ini, dia tidak menggunakan lengan kilin apinya. Sebagai gantinya, dia menggunakan tinjun naga hitam penghancur dunia miliknya. Aura kehancuran yang mengerikan menyebar. Sembilan bayangan kepalan tangan itu seperti gunung iblis hitam saat mereka bergegas menuju langit. Kekuatan yang sangat menakutkan melonjak. Isinya kekuatan ofensif yang tak tertandingi. Saat dia menggunakannya, rasanya seperti lautan tanpa batas. Itu sangat menakutkan. Seluruh langit berguncang. Para penggarap di sekitarnya mundur sekali lagi. Ekspresi mereka berubah. Ledakan. 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 Sembilan bayangan kepalan tangan dan sembilan telapak tangan merah bertabrakan dengan cepat. Kemudian meledak dan membentuk lubang hitam. Kedua energi mengamuk itu bertabrakan. Namun, tinjun naga hitam penghancur dunia terlalu mengamuk. Seolah-olah sembilan naga sedang menari di langit. Setelah merobek sembilan telapak tangan merah, tinjun naga hitam penghancur dunia bergegas menuju pria parubaya berpakaian ungu. Engah. Pria parubaya berpakaian ungu tidak bisa menahan energi destruktif yang mengamuk ini. Dalam sekejap, seluruh dadanya ambruk, dan telapak tangannya berubah bentuk. Darah merah cerah mengalir di telapak tangannya dan mewarnai langit menjadi merah. Kakak senior. Ekspresi orang-orang di tanah suci permulaan berubah saat mereka dengan gugup melihat ke depan. Mereka tidak menyangka kakak laki-laki mereka akan terluka dalam pertempuran itu. Mungkinkah pihak lain sudah sekuat ini? Namun, Lin Suan berkata dengan acuh tak acuh, kamu biasa saja. Apakah putra sucimu sudah datang? Biarkan dia keluar dan bertarung denganku. Apa? Mendengar hal tersebut, masyarakat sekitar menelan ludahnya. Sombong sekali, beraninya dia menantang Saint of All Beginnings. Namun, tidak ada yang berani mengatakan apapun. Bagaimanapun juga, kekuatan yang ditunjukkan oleh pihak lain memang sebanding dengan kekuatan seorang suci. Huff, putraku tidak perlu datang. Aku sudah lebih dari cukup untuk membunuhmu. Pria parubaya berjubah umu itu berteriak sambil menelan pil. Segera setelah itu, energi kacau menyelimuti telapak tangannya yang cacat, dengan cepat menyembuhkan luka dan memperbaiki tulangnya. Saat berikutnya, ekspresinya berubah dingin, dan niat membunuh di wajahnya menjadi lebih intens. Namun, Lin Suan menggelengkan kepalanya sedikit. Tidak bisa, menurutku lebih baik kalian datang bersamaku untuk menghemat waktu. Kamu mendekati kematian. Nak, kamu terlalu sombong. Pria parubaya berjubah umu itu sangat marah. Beraninya orang ini meremehkannya. Saat berikutnya, dia meraum dan bergegas. Adapun seniman bela diri All Beginnings Holy Land di belakangnya, mereka dengan cepat mengirimkan transmisi suara. Apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita membiarkan kakak senior bertarung sendirian? Kita tunggu dulu. Kirim dua orang untuk mengawasi bocah di langit itu. Kalian semua, besiaplah untuk menyerang kapan saja. Bagaimanapun, kita datang ke sini untuk membunuh bocah itu. Jadi bagaimana jika kita menyerang bersama? Tapi, bukankah itu akan berdampak buruk? Lagipula, kita semua adalah murid tanah suci. Jika berita tentang kita yang menyerang satu orang tersebar, aku khawatir kita akan menjadi bahan tertawaan. Apa yang Anda tahu? Selama kita membunuhnya, kita akan memiliki keputusan akhir dalam masalah ini. Tidak ada seorang pun yang pernah membela orang mati, dan tidak ada seorang pun yang berani menyinggung tanah suci awal kita. Setelah beberapa diskusi, mereka memutuskan untuk bertindak sesuai dengan situasi. Di depan mereka, rambut hitam pria parubaya berjubah ungu berkibar tertiup angin. Dia seperti monster-monster gila, menyerang dengan ganas. Telapak tangan abadi kekacauan primal. Telapak tangan primal chaos yang mengerikan menghantam kehampaan, berdengung seperti guntur. Para seniman bela diri di sekitarnya merasa kulit kepala mereka mati rasa saat melihat ini. Telapak tangan ini bisa dengan mudah membunuh Raja Bintang 6. Mereka sangat menakutkan. Sudut mulut Lin Suan meringkuk. Dia menggunakan jari-jarinya seperti pedang dan menembakkan pedangki. Pedangki yang cemerlang melonjak, dan cahaya menakutkan menerangi sekeliling. Pelangi ilahi melonjak di langit. Pedangki ini terlalu menakutkan. Kekuatan mengamuk secara langsung membuat seniman bela diri di dekatnya terbang. Kotoran! Kotoran! Uh, pedangki menebas, memotong telapak tangan kekacauan utama satu demi satu. Pedangki yang menakutkan mengguncang kehampaan, dan suara seperti tsunami bergema. Untuk sementara waktu, tidak ada yang bisa menghentikannya. Tidak baik. Pupil mata pria parubaya berjubah umu itu menyusut, dan dia dengan cepat mundur. Ini karena dia menyadari bahwa pedangki terlalu tajam, dan itu membuat bulu kuduknya berdiri. Dia berubah menjadi seberkas cahaya dan dengan cepat melarikan diri. Namun, pedangki yang memenuhi langit mengikutinya seperti bayangan. Kecepatannya bahkan lebih cepat daripada kecepatan pria parubaya berjubah ungu. Bisa. Akhirnya, pedangki menyusul pria parubaya berjubah ungu dan tanpa ampun menebasnya. Pria parubaya berjubah ungu sangat marah. Dia membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguki kekacauan utama, yang berubah menjadi perisai kekacauan utama untuk memblokir pedangki. Namun, dia masih selangkah terlalu lambat. Pedangki menebas dan langsung memotong seluruh lengan kanannya. Ah! Pria parubaya berjubah ungu itu berteriak dengan gila. Lukanya dengan cepat surut. Sakit, itu terlalu menyakitkan. Ia tidak menyangka lawannya bisa memotong lengannya dengan mudah. Tanpa lengan, kekuatan tempurnya telah menurun drastis. Terlebih lagi, masih menjadi masalah apakah dia bisa menumbuhkannya kembali di masa depan. Memikirkan hal ini, dia mengertakkan gigi, dan ekspresinya menjadi sangat dingin. Bocah sialan, aku akan membunuhmu. Sebelum dia selesai berbicara, pupil pria parubaya berjubah ungu itu tiba-tiba menyusut. Ini karena dia menemukan bahwa pedangki di depannya telah berubah menjadi sinar cahaya yang cemerlang dan dengan cepat menusuk ke arahnya. Ekspresi pria parubaya berjubah ungu berubah drastis. Dia tidak lagi mau mengatakan apapun dan berbalik untuk berlari. Namun, dia masih tersapu oleh pedangki. Dia segera memuntahkan setegup darah dan menabrak puncak gunung. Saya sudah mengatakan bahwa Anda terlalu lemah. Anda sebaiknya melawan saya bersama-sama. Lin Suan mengulurkan telapak tangan. Pedangki di ujung jarinya menari seperti peri menari. Haruskah kita melawannya? Seniman bela diri yang tersisa di Tanah Suci segala permulaan berbisik di antara mereka sendiri. Lawan aku, bocah ini terlalu kuat. Apa kau tidak lihat kalau kakak senior kita pun tidak bisa mengalahkannya? 1873 Kulit mereka menjadi lebih gelap. Awalnya, mereka ingin bekerja sama dengan pria parubaya dan diam-diam menyerangnya. Namun mereka tidak menyangka bahwa pria parubaya itu akan terluka parah dan dikalahkan bahkan sebelum mereka sempat menyerang. Ini benar-benar mengganggu rencana mereka. Untuk sementara waktu, mereka tidak dapat menyerang atau melarikan diri. Situasi menjadi sangat canggung. Bagaimana, apakah kamu masih ingin menyerang? Jika kamu tidak ingin menyerang, cepatlah nyahlah. Jangan tunda pameran kami. Naga merah berteriak dengan dingin. Di langit, seniman bela diri Tanah Suci segala permulaan sangat marah hingga wajah mereka memerah. Namun, mereka tidak berani melawan. Tapi saat ini, suara gemuruh lain datang dari kejauhan. Siapa yang berani menindas Tanah Suci segala permulaanku? Suara ini penuh energi. Itu seperti lonceng emas yang bergema ke segala arah. Lebih tua. Mendengar suara ini, para seniman bela diri Tanah Suci segala permulaan sangat gembira. Ini bagus. Sang tetua telah datang. Para ahli dari Tanah Suci semua permulaan kita telah tiba. Kelompok orang ini begitu bersemangat hingga mereka menangis. Kemudian, ekspresi mereka berubah menjadi jahat saat mereka menatap naga merah dan linsuan. Nak, kamu sudah mati. Penatua Tanah Suci segala permulaanku telah tiba. Kamu pasti sudah mati. Benar, pada saat itu, aku akan membiarkanmu merasakan nasib yang lebih buruk daripada kematian. Para murid Tanah Suci segala permulaan menjadi sombong sekali lagi. Kerumunan di sekitarnya menjadi gempar. Mereka tidak menyangka bahwa All Beginnings Holy Land akan mengirimkan ahli lain. Terlebih lagi, dari kelihatannya, kali ini ada beberapa lusin orang. Kelompok seperti itu terlalu kuat. Tidak peduli seberapa kuat linsuan dan naga merah, mereka tidak akan mampu melawan mereka. Adapun linsuan, dia mengangkat kepalanya sedikit dan menyipitkan matanya saat dia melihat ke langit. Mereka akhirnya tiba. Sudut mulutnya melengkung menyeringai. Dia sudah lama menunggu momen ini. Ini karena dia telah meletakkan susunan yang menggemparkan di sekitar pegunungan, menunggu kedatangan pihak lain. 50 hingga 60 sosok turun dari langit, semuanya memancarkan aura yang menakutkan. Orang yang memimpin adalah seorang lelaki tua. Dia memasang ekspresi sangat marah. Auranya membumbung ke awan. Dia seperti monster-monster zaman dahulu, menyebabkan orang lain gemetar. Ini adalah penatua dari tanah suci segala permulaan. Kekuatannya sangat menakutkan. Di belakangnya ada seniman bela diri dari berbagai usia. Tapi, mereka semua memancarkan niat membunuh. Mereka adalah pembangkit tenaga listrik dari All Beginnings Holy Land. Namun, meskipun orang-orang ini kuat, tidak satupun dari mereka yang mencapai tingkat maha kuasa. Ini membuat Lin Suan merasa lebih nyaman. Tanpa penampakan makhluk maha kuasa, tidak ada gunanya tidak peduli berapa banyak raja yang datang. Mereka tidak akan bisa menjadi ancaman baginya. Melihat orang-orang itu telah tiba, seniman bela diri All Beginnings Holy Land yang tersisa buru-buru pergi menyambut mereka. Kemudian, satu persatu, mereka menceritakan apa yang telah terjadi. Adapun sesepu All Beginnings Holy Land, kulitnya menjadi semakin hitam. Pada akhirnya, dia mendengus dingin dan melemparkan telapak tangannya untuk membunuh Lin Suan. Para murid di sekitarnya menutup area tersebut untuk mencegah pihak lain melarikan diri. Di langit, telapak tangan kacau yang menakutkan muncul, menutupi langit dan meraih Lin Suan. Cao Tiki melonjak, sangat menakutkan. Dibandingkan dengan pria parubaya berjubah ungu, kekuatannya jauh lebih menakutkan. Ini adalah pakar dari generasi tua. Tentu saja, dia bukanlah seseorang yang bisa dibandingkan dengan generasi muda. Ledakan. Lin Suan, di sisi lain, menggunakan tinju pemusnahan naga hitam. Tinjunya yang keras hitam tinta, seperti naga raksasa yang berlari menuju langit. Ledakan. 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 Kedua serangan itu bertabrakan, dan aura yang menyebabkan jantung seseorang bergetar meledak. Cahaya mengerikan memancar ke segala arah. Kekuatan destruktif yang mengamuk itu menyebabkan semua orang terus mundur. Puncak gunung di sekitarnya runtuh dengan suara gemuruh yang keras. Setelah serangan itu, Lin Suan berdiri dengan tangan terlipat di belakang punggungnya. Di langit, kulit sesepu All Beginnings Holy Land berubah drastis. Meskipun dia tidak mundur, seluruh lengannya mati rasa, dan dia tidak dapat mengerahkan kekuatan apapun. Tinju pihak lain terlalu mencengangkan. Aura mengamuk itu hampir melumpuhkan seluruh lengannya. Detik berikutnya, dia menekan rasa takut di dalam hatinya dan dengan dingin bertanya, Nak, apa yang kamu lakukan? Bocah, siapa kamu? Kamu berasal dari sekte mana? Kamu berasal dari sekte apa? Mengapa Anda menentang tanah suci segala permulaan saya? Meskipun dia mendengus dingin, dia tidak lagi memiliki kesombongan seperti sebelumnya. Dia sepertinya bertanya tentang identitas Lin Suan. Setelah Lin Suan mendengar ini, dia mencibir, Saya bukan anggota sekte manapun. Saya hanya seorang kultifator lepas. Saya tidak pernah menentang tanah suci segala permulaan. Hanya saja kalian terlalu sombong dan sombong hingga menimbulkan masalah bagiku. Sedangkan aku, aku hanya membalas. Dia bukan anggota sekte manapun. Semua orang terkejut. Mungkinkah orang ini adalah seorang kultifator lepas? Namun, Tetua All Beginnings Holy Land mengerutkan alisnya. Bahkan jika dia dipukuli sampai mati, dia tidak akan percaya bahwa pihak lain adalah seorang kultifator lepas. Bagaimana mungkin seorang kultifator lepas di usia yang begitu muda bisa memiliki kekuatan yang begitu kuat? Dia terkejut. Seseorang harus tahu bahwa dia adalah seorang tetua dari tanah suci segala permulaan. Dia adalah seorang ahli yang kekuatannya tidak kalah dengan putra suci. Karena pihak lain dapat melawannya, setidaknya dia harus menjadi putra suci. Bagaimana orang seperti itu bisa menjadi seorang kultifator lepas? Oleh karena itu, pada saat berikutnya, Penatua segala permulaan mendengus dingin. Nak, karena kamu tidak mau bicara, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Dia datang ke sini kali ini untuk menyelesaikan pameran ini. Siapapun yang berani menentang tanah suci segala permulaan akan ditangkap. Tanah suci permulaan sedang menangani masalah. Mereka yang tidak ada hubungannya dengan itu, enyahlah. Dengan teriakan marah, aura menakutkan muncul dari tubuh Penatua yang maha permulaan. Sudah berakhir, orang-orang ini akan menyerang. Melihat pemandangan ini, para penggarap di sekitarnya merasa kulit kepala mereka mati rasa. Mereka dengan cepat melayang ke langit dan meninggalkan pegunungan. Tidak ada yang bisa mereka lakukan mengenai hal itu. Pasti akan terjadi pertempuran hebat. Mereka tidak ingin terseret ke dalam badai ini. Dalam sekejap, semua penggarap di puncak gunung pergi. Hanya naga merah dan Lin Suan yang tersisa. Serta banyak ahli All Beginnings Holy Land di langit. Tangkap keduanya untukku. Penatua segala permulaan meraung sambil melihat ke bawah. Dengan lambayan tangannya, 50 hingga 60 murid bergegas menuju Lin Suan dan naga merah. Kamu ingin bertarung? Tidak apa-apa juga. Benhuang sudah lama tidak melatih ototnya. Hari ini, aku akan menemanimu bermain. Naga merah dengan dingin mendengus. Meskipun dia berpenampilan seperti anak muda, nadanya seperti orang tua. Dia merentangkan keempat anggota tubuhnya dan menyerang dengan kekuatan mengerikan yang membombardir para penggarap yang datang. Dalam sekejap, pertempuran besar terjadi di langit. Di tanah di bawah, Lin Suan menyipitkan matanya. Dia tidak sopan kepada orang-orang yang baru saja tiba. Dia langsung melambaikan telapak tangan hitamnya dan menyapukannya. Peng, peng, peng. Telapak tangan yang menakutkan itu seperti gunung. Itu membawa aura kehancuran yang kejam. Ini secara langsung mengirim tiga petani terbang. Ketiga kultifator itu berteriak dengan sedih. Semua tulang di tubuh mereka hancur saat menabrak puncak gunung di sekitarnya. Betapa kuatnya. Melihat pemandangan ini, para penggarap yang baru saja tiba itu tertegun sejenak. Jejak kepanikan muncul di mata mereka. Namun segera setelah itu, mereka bergegas lagi. Jadi bagaimana jika pihak lain berkuasa? Kali ini, jumlahnya lebih dari dua puluh. Mereka lebih dari cukup untuk menangkap pihak lain. Huh! Melihat lebih dari dua puluh raja yang kuat terbang, Lin Suan dengan dingin mendengus. Segera setelah itu, domain pedang naga miliknya melonjak, menyelimuti sekeliling. Bersaing di domain raja, Anda sedang mendekati kematian. Di langit, para penggarap All Beginnings Holy Land mencipir. Segera setelah itu, mereka juga merilis domain raja mereka. 1874. Lebih dari dua puluh domain raja muncul di langit. Mereka berkedip-kedip dengan cahaya dan memancarkan energi yang kuat saat mereka bergegas turun. Sosok Lin Suan berkedip saat dia menghindari sebagian besar serangan domain raja. Kemudian, dengan domain pedang naga, dia melayang ke langit seperti pedang dewa yang tiada taraf. Engah! 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 Kemana pun dia lewat, enam domain raja tanpa ampun dibelah. Enam domain raja dikirim terbang sambil muntah darah. Berengsek! Bagaimana dia bisa begitu kuat? Para pembudidaya yang tersisa meraung dengan gila. Adegan ini terlalu mengejutkan. Pihak lain telah melukai sembilan orang dalam satu gerakan. Kekuatan tempurnya terlalu menantang surga. Meskipun para penggarap yang menyaksikannya mengelak, mereka tidak pergi. Mereka bersembunyi di puncak gunung yang jauh. Saat mereka melihat pemandangan ini, kulit kepala mereka mati rasa. Ini jelas merupakan kekuatan tempur dari Putra Suci. Kalau tidak, mustahil baginya untuk memiliki kekuatan mengerikan seperti itu. Di sisi lain, para penggarap All Beginnings Holy Land di langit juga berteriak dengan sedih. Naga merah mengacungkan tinjunya. Meski dia terlihat belum dewasa, kekuatannya tidak lemah sama sekali. Dia berasal dari ras naga. Meskipun dia telah berubah menjadi manusia, dia seperti tiranosaurus berbentuk manusia yang mengamuk. Tidak ada satu orang pun yang tidak terluka parah setelah dipukul olehnya. Oleh karena itu, tidak butuh waktu lama sebelum hampir 20 dari 60 orang yang dibawa oleh All Beginnings Elder terluka parah. Orang lain juga terkena dampaknya. Lebih penting lagi, hati mereka mengalami pukulan berat. Penatua segala permulaan dengan dingin mendengus. Enam orang dalam satu kelompok, gunakan teknik pedang primal chaos dan bunuh mereka. Meskipun pihak lain kuat, mereka tetaplah murid tanah suci. Mereka mempunyai banyak teknik yang hilang di tangan mereka. Sekarang setelah mereka digabungkan dengan formasi, kekuatan mereka sangat menakutkan. Di langit, para murid All Beginnings Holy Land mulai bergabung dan membentuk formasi pedang primal chaos. Mereka bergerak menuju Lin Suan dan naga merah. Dalam sekejap, keduanya terjebak. Segera, cahaya pedang primal chaos yang menakutkan melonjak ke langit dan membunuh mereka berdua. Mata penatua segala permulaan dingin. Sosoknya berkedip saat ia bergabung dalam pertempuran untuk membunuh Lin Suan. Huh! Lin Suan dengan dingin mendengus. Cahaya pedang meletus dari seluruh tubuhnya dan menyapu seluruh sekelilingnya. Domain pedang naga melayang ke atas dan ke bawah, melawan pedang ki kacau yang memenuhi langit. Tidak hanya itu, dia juga mengeluarkan pedang iblis sembilan netherward dan menebas serangkaian aura pedang iblis. Penatua segala permulaan bekerja sama dengan formasi susunan kekacauan primal yang kuat dan menyerang Lin Suan. Lin Suan, di sisi lain, melepaskan rentetan pedang ki untuk menghadapinya. Anak nakal yang tidak berguna, berhentilah berjuang. Tidak peduli seberapa kuatnya kamu, kamu tidak dapat mengalahkan formasi pedang ini. Meskipun formasi pedang ini dibentuk oleh Raja Bintang Enam, kekuatan gabungan mereka sebanding dengan kekuatan seorang kuasosein. Dengan tiga formasi pedang dan aku, bahkan seorang suci pun tidak akan mampu melawan. Jangan bicara tentangmu. Huh! Lin Suan mendengus dingin, siapa bilang aku akan melawan formasi pedang? Apakah kamu pikir hanya kamu yang memiliki formasi? Dengan itu, dia menghentakkan kakinya, dan tanah di bawah kakinya bergetar. Krune berkedip-kedip, dan pola misterius menyebar ke segala arah. Bas dengungan-dengungan. Pada saat berikutnya, formasi yang tak terhitung jumlahnya menyala dan menutupi seluruh pegunungan. Sebenarnya ada formasi. Melihat pemandangan ini, seniman bela diri tanah suci segala permulaan terkejut, dan ekspresi mereka berubah drastis. Mereka tidak menyangka pihak lain akan mengatur begitu banyak formasi di sini. Aura formasi ini saja sudah cukup untuk membuat mereka gemetar. Jika diaktifkan bersama-sama, mereka akan meledak dengan kekuatan mengerikan yang tidak dapat mereka tolak. Bocah terkutuk, kamu berani menipu kami. Wajah penatua segala permulaan berubah menjadi hijau. Awalnya, dia ingin mengandalkan jumlah dan kekuatan formasinya untuk menekan pihak lain. Namun dia tidak menyangka pihak lain juga memiliki formasi. Terlebih lagi, jumlah formasinya jauh melebihi mereka. Jadi bagaimana jika aku menipumu? Kaulah yang pertama kali tidak tahu malu. Kamu menggunakan begitu banyak orang dan formasi untuk menghadapi kami berdua. Saat ini, kami hanya menggunakan metodemu untuk melawan. Hahaha, bocah nakal, kamu berani menindas Benhuang. Ada apa? Apakah kamu takut sekarang? Naga merah menghadap ke langit dan tertawa liar. Memang benar, bahkan naga merah tidak akan mampu menahan serangan dari tiga formasi pedang kekacauan utama. Bagaimanapun juga, formasi pedang kekacauan utama adalah formasi paling kuat di tanah suci awal. Ketika digunakan, itu setara dengan serangan tiga kuasa sein. Mungkin hanya sedikit orang yang bisa memblokirnya. Tapi sekarang, semuanya baik-baik saja. Mereka akhirnya bisa menggunakan formasi yang telah mereka atur. Aku akan mengingatmu. Tunggu saja, tanah suci segala permulaanku tidak akan membiarkan ini tergeletak begitu saja. Wajah All Beginnings Elder muram saat dia meraung. Kemudian, dia berbalik dan terbang ke langit bersama murid-murid lainnya. Cepat mundur. Para murid masih mempertahankan formasi pedang kekacauan utama dan mundur dengan tertib. Tidakkah menurutmu sudah terlambat untuk pergi? Sejak Anda datang, sebaiknya Anda tetap di sini. Pada saat berikutnya, Lin Suan mengaktifkan formasi di sini. Tiba-tiba, kilat, bola api, es, angin kencang, dan segala macam serangan mengerikan melanda segala arah. Nak, kamu berani menghentikanku. Penatua segala permulaan sangat marah. Dia tidak mengira pihak lain akan benar-benar berani menyerangnya. Apa yang perlu ditakutkan? Kamu sudah datang mengetuk pintuku. Jika aku tidak melakukan apapun, bukankah itu membuatku terlihat seperti pengecut? Lin Suan mencibir. Tanpa ragu-ragu, dia mengaktifkan formasi di sekitarnya dengan seluruh kekuatannya. Di saat yang sama, dia mengangkat pedang iblisnya dan bergegas mendekat. Kamu mendekati kematian. Penatua segala permulaan meraum. Kemudian, dia berkata, cepat dan gunakan formasi pedang kekacauan utama untuk keluar. Aku akan memblokir bocah ini. Mendengar ini, para penggarap tanah suci di sekitarnya buru-buru menggunakan formasi pedang kekacauan utama untuk menyerang badai energi di sekitarnya. Namun, formasi ini ditulis oleh Naga Merah. Ini sangat mendalam dan orang-orang ini tidak dapat melarikan diri dalam waktu singkat. Tapi itu tidak masalah. Formasi pedang kekacauan utama juga tidak biasa. Itu sangat kuat. Jadi, jika mereka menyerangnya beberapa kali lagi, mereka seharusnya bisa menembus formasi dan melarikan diri. Di sisi lain, Penatua segala permulaan meraum. Rambut panjangnya berkibar tertiup angin dan tubuhnya yang bungkuk memancarkan aura yang sangat kuat. Aura yang menindas menyebabkan ruang di sekitarnya terdistorsi. Saat ini, dia seperti gunung tak terjangkau yang melayang di langit. Huh! Lin Suan dengan dingin mendengus dan melambaikan pedang iblis sembilan neter di tangannya. Tiba-tiba, aura yang sangat tajam menyebar dari ujung pedang berat itu. Cahaya pedang yang mengerikan meluap dan melonjak dengan niat membunuh yang tak tertandingi. Bahkan ada api hitam yang melompat-lompat. Dunia pedang dao muncul di sekitar Lin Suan. Ribuan lampu pedang muncul di dalam. Pedang dao aura yang menakutkan melonjak ke langit. Penatua segala permulaan melambaikan tangannya dan mengeluarkan palu emas. Sepertinya itu terbuat dari emas. Tubuhnya berkedip dan bola energi kekacauan utama muncul. Cahayanya sangat terang sehingga tidak ada yang berani melihatnya secara langsung. Dentang. Dengan ayunan palu, seluruh kekosongan itu hancur. Langit dipenuhi cahaya saat palu emas besar menghantam Lin Suan. Lin Suan mengayunkan pedang iblis sembilan neter. Pedang ki yang hitam pekat itu seperti api iblis neraka. Sangat menakutkan. 1875. Benturan keduanya bagaikan sambaran petir hingga menyebabkan banyak penonton yang muntah darah dan terjatuh dari langit. KKK. Setelah tabrakan, palu emas itu dengan cepat terbelah, berubah menjadi energi spiritual yang menghilang ke udara. Adapun pedang iblis hitam, itu ditebas. Ledakan. 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 Rasanya seperti sungai dunia bawah yang mengambang di udara. Melihat adegan ini, wajah All Beginning Elder berubah muram. Dia memegang palu emas secara horizontal di depan dadanya dan dengan cepat mengayunkannya. Pucat. Tabrakan yang menggemparkan terjadi lagi. Palu itu menghantam pedang iblis sembilan neter, menyebabkan suara yang mengguncang surga terdengar. Kekuatan mengerikan itu menyebabkan pedang iblis sembilan neter menyimpang. Bisa. Tiba-tiba, para penggarap tanah suci awal dikejauhan tersapu oleh energi pedang dan jatuh ke tanah. Berengsek. Melihat pemandangan ini, penatua yang semua pemula dengan marah meraung. Meskipun dia telah menghindari energi pedang, para kultifator yang dia bawa terluka. Hal ini membuat hatinya berdarah. Lin Suan tidak peduli. Hanya ada dia dan naga merah di sini. Keduanya ahli dan tidak akan terpengaruh. Nak, kamu pantas mati. The All Beginning Elder mengertakan gigi dan menatap Lin Suan. Orang tua, jangan terlalu sombong. Kekuatanmu biasa saja. Lihat aku memusnahkanmu hari ini. Lin Suan dengan dingin mendengus. Meskipun pihak lain adalah seorang penatua, kekuatan tempurnya hanya setingkat putra suci. Bukan berarti orang seperti itu tidak bisa dibantai. Pada saat berikutnya, Lin Suan meraung dan menebas dengan pedang iblis di tangan kanannya. Api gelap kilin muncul di tangan kirinya dan bergegas keluar. Dia menggunakan delapan langkah naga langit dan membawa domain pedang naga bersamanya saat dia menyerang ke depan. Cahaya pedang yang mengerikan memenuhi langit dan api hitam memenuhi setiap inci ruang. Para penggarap yang menyaksikan tidak bisa membuka mata mereka. Sedangkan untuk All Beginning Elder, dia mengangkat domainnya sendiri dan melilitkannya ke tubuhnya. Di saat yang sama, dia memegang palu emas di tangan kanannya dan memanggil perisai emas di tangan kirinya. Pada saat berikutnya, dia bertabrakan dengan Lin Suan. Badai mengerikan muncul di sekitar mereka berdua, menyapu sekeliling, membentuk tornado yang tingginya lebih dari seratus sang. Pegunungan, pepohonan, dan sungai di sekitarnya semuanya tersapu ke udara oleh tornado. Tanah retak terbuka dan banyak ngarai muncul, memanjang hingga kekejauhan. Di langit, Lin Suan dan Penatua Wan Chu telah bertukar puluhan pukulan. Keduanya bertarung sengit. Semakin banyak All Beginning Elder bertarung, dia menjadi semakin terkejut. Dia adalah seorang Penatua dari generasi yang lebih tua, seorang Penatua dari Tanah Suci. Dia memiliki kekuatan tempur seorang Putra Suci. Namun, mereka tidak dapat menjatuhkannya. Ini membuatnya sangat terkejut. Siapa pihak lainnya, bagaimana dia bisa memiliki kekuatan bertarung seperti seorang suci? Mungkinkah dia benar-benar Putra Suci dari suatu Tanah Suci? Apakah dia menyembunyikan identitasnya dan datang ke sini untuk menentang Tanah Suci permulaan? Lin Suan meraung. Para tetua Tanah Suci segala permulaan hanya biasa-biasa saja. Sekarang, pertempuran telah usai. Setelah mengatakan itu, Pedang Iblis Sembilan Neraka di tangannya tiba-tiba mekar dengan cahaya. Bersama dengan domain Pedang Naga, dia melepaskan 18 pedang ki dan menyerang ke depan. Ledakan, ledakan. The Elder of All Beginnings meraung marah dan mulai melakukan serangan balik. Palu emas di tangannya membuat lima pedang ki terbang. Namun, dia tidak dapat memblokir sisa 13 pedang ki. Detik berikutnya, dia diselimuti oleh pedang ki dan tubuhnya tertusuk. Lebih tua. Melihat penatua Tanah Suci semua permulaan mereka terbunuh, para seniman bela diri di sekitar Tanah Suci semua permulaan mulai berteriak dengan panik. Mereka tidak menyangka bahwa tetua mereka akan dibunuh. Seolah-olah langit sedang runtuh. Cepat, lari. Seniman bela diri The All Beginnings Holy Land dengan panik menyerang. Mereka ingin menghancurkan formasi susunan dan melarikan diri dengan nyawa mereka. Ini karena mereka sekarang mengerti bahwa dengan kekuatan mereka, mustahil bagi mereka untuk melawan pihak lain. Mereka harus mengirimkan berita ke Tanah Suci agar Tanah Suci dapat mengirimkan ahli untuk membunuh pihak lain. Kamu ingin lari. Naga merah mencibir. Dia melambaikan tangannya dan mendorong formasi susunan di sekitarnya hingga batasnya. Guntur memenuhi langit, lautan api yang tak terbatas, dan badai yang mengerikan melanda semua seniman bela diri Tanah Suci. Penonton di sekitarnya sangat terkejut saat melihat pemandangan ini. Mereka tidak menyangka bahwa begitu banyak ahli Tanah Suci yang tidak mampu melawan dua pemuda. Ini terlalu mengejutkan. Mereka tahu bahwa akan sangat sulit bagi seniman bela diri Tanah Suci permulaan untuk melarikan diri. Benar saja, ketika formasi susunan menghilang, semua seniman bela diri Tanah Suci permulaan terbunuh. Darah mewarnai seluruh pegunungan menjadi merah. Adapun naga merah, dia membersihkan medan perang dan mengumpulkan semua cincin penyimpanan mereka. Ayo, ayo, ayo. Seniman bela diri Tanah Suci permulaan telah ditangani. Mari kita lanjutkan pamerannya. Naga merah meraung. Dengan lambayan tangannya, Dudu merah muda itu muncul di langit sekali lagi. Suatu hari kemudian, pameran berakhir. Lin Suan dan naga merah melayang di langit dan pergi. Adapun seniman bela diri lainnya, mereka dengan gila-gilaan menyebarkan berita. Apa yang terjadi hari ini sungguh terlalu mengejutkan. Mungkin mereka belum pernah melihat hal seperti ini sepanjang hidup mereka. Berita besar. Berita mengejutkan. Benar-benar ada Dudu saintes. Terlebih lagi, warnanya merah muda. Ini gila. Kekuatan misterius telah mengambil tindakan dan membunuh banyak ahli Tanah Suci awal. Wilayah utara berguncang. Tanah Suci permulaan telah ditampar wajahnya. Berita tersebut menyebar dengan cepat ke seluruh wilayah utara. Adapun bagi para seniman bela diri yang tidak sempat menghadiri pameran, mereka sangat terkejut ketika mendengar kabar tersebut. Banyak orang menggelengkan kepala dan mendesah. Sangat disayangkan mereka tidak hadir dalam pemandangan yang begitu indah dan mengasihkan. Yang lebih mengejutkan mereka adalah kenyataan bahwa lebih dari 50 murid Tanah Suci permulaan telah terbunuh. Ini sungguh sulit dipercaya. Kita harus tahu bahwa sudah lama sekali sejak begitu banyak murid Tanah Suci permulaan meninggal. Kali ini, All Beginnings Holy Land pasti akan menjadi gila. Memang benar, Tanah Suci permulaan sangat marah saat ini. Alasannya karena mereka sudah menerima kabar tersebut. Dua berita. Salah satunya adalah pihak lain benar-benar mengeluarkan dudu merah muda. Terlebih lagi, ada aura primal chaos yang kental di sana. Meskipun mereka tahu bahwa dia bukan dari tempat suci, mereka tetap tidak dapat mempercayainya. Tapi yang lain tidak akan berpikir seperti itu, jadi tidak ada gunanya mereka menjelaskannya. Hal kedua semakin mengejutkan mereka. Karena lebih dari 50 murid mereka telah terbunuh di wilayah utara. Ini jelas merupakan peristiwa yang menggemparkan dunia. Tanah Suci semua permulaan mereka tidak pernah mengalami hal seperti itu dalam waktu yang lama. Siapa itu? Mungkinkah ahli yang maha kuasa telah mengambil tindakan? Tetua All Beginnings Holy Land bertanya dengan dingin. Itu bukan yang maha kuasa. Menurut berita, dia adalah seorang anak laki-laki berusia 15 atau 16 tahun dan seorang raja muda. Apa? Mendengar ini, orang-orang di Tanah Suci segala permulaan tercengang. Apakah menurutmu itu mungkin, seorang pemuda dan seorang raja muda mampu membunuh lebih dari 50 ahli? Merasakan kemarahan orang yang lebih tua, seniman bela diri yang datang untuk menyampaikan berita itu mulai menggigil. Dia menguatkan dirinya dan berkata, kedua pemuda itu sama-sama memiliki kekuatan bertarung seorang putra suci. Selain itu, mereka telah membentuk sejumlah besar formasi menakutkan di Cold Flying Mountain sebelumnya. Itu sebabnya mereka bisa sukses. Jadi itulah yang terjadi. Mendengar ini, semua orang terdiam. 1876. Dua pemuda setingkat putra suci, selain formasi yang tak terhitung jumlahnya, memang bisa membunuh lebih dari 50 murid mereka. Sialan, siapa itu? Siapa yang berencana melawan All Beginnings Holy Land? Jangan biarkan aku menemukannya, atau aku akan mencabik-cabiknya. Mungkinkah Liu Mingyue si jalang itu? Tidak mungkin. Dia telah ditinggalkan oleh tanah suci. Dia tidak memiliki kekuatan sebesar itu. Lagi pula, bukankah mereka mengatakan bahwa yang menyerang adalah pemuda dan pemuda? Bukan Liu Mingyue. Siapakah yang bisa mengirimkan dua kebanggaan surga setingkat putra suci? Untuk sementara waktu, suasana tanah suci segala permulaan sangat berat. Adapun gadis suci segala permulaan, setelah mendengar berita tersebut, dia langsung menghancurkan tiga gunung dan memecahkan dua sungai. Dia marah karena marah. Dia sangat marah. Dia tidak peduli berapa banyak murid yang dibunuh pihak lain. Yang dia pedulikan adalah bagaimana pakaian dalam itu terlihat. Gadis suci segala permulaan sangat jelas bahwa dia tidak kehilangan pakaian dalamnya. Pihak lain pasti mengambil yang palsu. Tapi dari mana datangnya energi kekacauan pada pakaian dalam itu? Bagaimana hal itu bisa disembunyikan dari para ahli dunia? Ini berarti bahwa pakaian dalam itu pasti milik murid perempuan dari tanah suci permulaan. Mekinkah Liu Mingyue si jalang itu? Gadis suci segala permulaan mengertakkan giginya, sedikit rasa dingin muncul di matanya. Namun, dia tidak yakin seratus persen. Karena Liu Mingyue telah ditinggalkan oleh tanah suci. Siapakah yang telah membantu Liu Mingyue dan memiliki kekuatan yang begitu kuat? Gadis suci segala permulaan tidak dapat memahaminya, tetapi dia memutuskan bahwa kali ini, dia secara pribadi akan turun ke wilayah utara dan membunuh pihak lain. Dia ingin menggunakan pertempuran ini untuk mengumumumkan kepada dunia kekuatan gadis suci segala permulaan. Mulai sekarang, dia tidak akan membiarkan siapapun mengetahui idenya tentang dirinya. Oleh karena itu, gadis suci segala permulaan mulai mengumpulkan para ahli, bersiap untuk menyerang wilayah utara. Di wilayah utara, angin dan awan berubah. Dunia terkejut. Namun, pelakunya, Lin Suan dan Naga Merah, untuk sementara bersembunyi. Bukan karena mereka takut, tapi mereka sedang mempersiapkan skema pembunuhan yang lebih besar. Tanah suci segala permulaan telah mengejarnya begitu lama. Sekarang dia telah membunuh beberapa murid, itu hanyalah peringatan kecil. Apa yang perlu dia lakukan selanjutnya adalah membunuh gadis suci segala permulaan. Membunuh gadis suci sangatlah sulit. Dia harus merencanakan dengan hati-hati. Tidak mungkin ada kesalahan. Setelah memeriksa formasi susunan di tangannya, dia menyimpulkan bahwa itu lebih dari cukup untuk menghadapi raja lain di bawah yang maha kuasa. Adapun dua atau tiga yang maha kuasa berikutnya, Lin Suan punya rencananya sendiri. Dia dan Naga Merah sama-sama berada di level putra suci, dan Liu Mingyue berada di level putra kuasi suci. Artinya, Liu Mingyue harus bertarung melawan Saintes of All Beginnings sementara dia dan Naga Merah menahan sosok kuat itu. Ini karena meskipun mereka memiliki formasi susunan yang dapat mentransfer yang maha kuasa, mereka tidak dapat menggunakannya dengan mudah. Saintes of All Beginnings juga memiliki pelindung di sampingnya. Penjaga ini hanya akan muncul pada saat hidup dan mati. Oleh karena itu, mereka harus membahayakan gadis suci untuk memancing penjaga itu keluar. Hanya ketika pelindung Dao mengambil tindakan, mereka dapat menggunakan formasi susunan untuk memindahkan semua sosok perkasa dan pelindung Dao keluar. Lin Suan dan Naga Merah bisa saja menahan makhluk perkasa. Namun, dengan kekuatan Liu Mingyue saat ini, dia mungkin tidak mampu melawan orang suci dari 10 ribu kemunculan. Bukan karena bakatnya lebih rendah dari Saintes of All Beginnings, tapi dia tidak memiliki sumber daya sebanyak Holy Land of All Beginnings. Tampaknya prioritas berikutnya adalah meningkatkan kekuatan tempur Liu Mingyue setidaknya hingga ke level Saintes. Masih ada waktu sebelum Saintes of All Beginnings tiba di wilayah utara. Lin Suan dan yang lainnya dapat menggunakan waktu ini untuk meningkatkan kekuatan Liu Mingyue. Memikirkan hal ini, mereka bertiga bergerak cepat. Medan di wilayah utara relatif datar, namun bukan tanpa pegunungan dan hutan. Lin Suan tidak berangkat begitu saja. Dia melepaskan monyet putih kecil itu dan memintanya untuk memandu jalan. Jangan lihat bagaimana monyet putih kecil tidak bergerak selama pertarungan normal. Namun, dalam hal menemukan harta karun, dia adalah seorang ahli. Tidak ada yang bisa menandinginya. Oleh karena itu, begitu putih kecil keluar, dia memegang mangkuk kecil yang sudah usang dan bergumam pada dirinya sendiri seperti seorang penipu kecil. Saat berikutnya, dia menunjuk ke suatu arah dengan mata hitam besarnya dan melompat dengan gembira. Ayo pergi. Lin Suan dan yang lainnya tidak ragu-ragu. Mereka berubah menjadi sambaran petir dan berangkat ke arah yang ditunjuk monyet putih kecil. Mereka sangat cepat dan tiba di tujuan setengah hari kemudian. Di mana ini? Melihat pemandangan di bawah, Liu Mingyue sedikit mengernyit. Apakah Anda tahu tempat ini? Lin Suan bertanya. Hutan Bulan Purnama, tempat yang sangat terkenal di wilayah utara. Sangat berbahaya di sini. Raja biasa tidak berani datang ke sini. Sangat berbahaya. Bagaimana? Apakah ada harta karun? Ya, jumlahnya banyak. Tapi binatang iblis merajalela di sini. Masing-masing dari mereka sangat kuat. Bahkan ada beberapa makhluk yang sangat menakutkan. Jadi itu sangat berbahaya. Begitu, jangan khawatir tentang binatang iblis. Tidak apa-apa selama masih ada harta karun, kata Lin Suan sambil tersenyum. Ayo turun dan melihat. Kemudian dia memimpin dan terjatuh, diikuti oleh Liu Mingyue dan naga merah. Ada pepohonan yang menjulang tinggi dan ditumbuhi rumput liar. Ada juga bau menyengat dari mayat yang membusuk. Setelah memasuki hutan, Lin Suan dan yang lainnya mengerutkan kening. Ada mayat di mana-mana, binatang iblis. Semuanya ada di rawa-rawa, rawa-rawa itu berwarna hitam, bahkan ada yang menggelegak. Itu dipenuhi dengan racun dan aura yang menakutkan. Itu memang tempat yang berbahaya. Ekspresi Lin Suan serius. Dia tidak berani gegabuh. Bagaimanapun juga, tempat ini sangat terkenal di wilayah utara. Hati-hati, jangan sampai diracuni, Lin Suan mengingatkan. Meskipun mereka semua memiliki kekuatan tempur seorang suci, mereka tidak ingin gagal di sini. Pada saat ini, kekuatan jiwa Lin Suan yang kuat ditampilkan. Dia menutupi segala sesuatu di sekitarnya. Selama ada bahaya, ia tidak bisa lepas dari akal sehatnya. Selain itu, dia memberi naga merah 10 ribu binatang ding untuk dia gunakan. Naga merah berasal dari klan naga. Ada darah naga di tubuhnya. Bersama dengan harta karun duniawi yang kuat seperti 10 ribu binatang ding, itu sudah cukup untuk mengintimidasi binatang iblis di sekitarnya. Raja iblis biasa tidak berani memprovokasi mereka. Setelah berjalan beberapa saat, memang tidak ada bahaya. Namun, ketika mereka melewati rawa hitam, Lin Suan mengerutkan kening. Dia segera mengingatkan mereka untuk berhati-hati. Bahaya telah muncul. Benar saja, di saat berikutnya, aura dingin muncul di depan mereka. Yang menyertainya adalah aura iblis yang menyapu sembilan langit. Raja iblis yang menakutkan. Ekspresi Liu Mingyue berubah. Aura ini membuatnya merasa takut. Tak perlu dikatakan lagi, pastilah Raja iblis yang sangat menakutkan yang memancarkan aura seperti itu. Lin Suan mendengus, apa ini? Keluar. 1877. Lin Suan juga mendengus. Apa-apaan ini? Keluar. Berdengung. Sesosok emas muncul di depan mereka. Itu seperti sebuah rumah kecil, memancarkan kilau logam yang dingin. Semut ilahi emas. Naga merah terkejut. Ia tidak menyangka akan melihat spesies yang bermutasi seperti itu di sini. Nak, hati-hatilah. Semut ilahi emas ini sangat kuat dan sulit untuk dihadapi. Jangan sampai terluka karenanya. Lin Suan mengangguk. Dia tahu bahwa ras semut adalah ras yang menakutkan. Semut biasa dapat mengangkat benda yang 10 kali lebih berat dari mereka. Belum lagi semut ilahi emas yang bermutasi seperti ini. Orang hanya bisa membayangkan betapa kuatnya kekuatan itu. Semut ilahi emas memancarkan aura yang kuat dan menghalangi jalannya. Sepertinya dia tidak ingin Lin Suan dan yang lainnya maju. Minggir dan aku tidak akan membunuhmu. Jika tidak, jangan salahkan saya karena tidak kenal ampun. Lin Suan berkata dengan dingin. Dia di sini hanya untuk mencari harta karun. Dia tidak ingin bertarung dengan raja monster ini. Namun, semut ilahi emas tidak menghargainya. Ia meraum dan melambaikan dua tentakelnya yang besar. Itu seperti dua bilah surgawi emas yang menebas ke depan. Cahaya kemasan bersinar terang dan langsung menyelimuti Lin Suan dan yang lainnya. Suara mendesing. Lin Suan dan dua lainnya menghindari serangan itu dengan berkedip. Ruang tempat mereka awalnya berdiri telah terbelah menjadi dua. Retakan gelap muncul di tanah. Itu sangat dalam sehingga orang tidak bisa melihat dasarnya. Manusia rendahan, ini bukan tempat yang bisa kamu datangi. Minggir. Kesadaran semut ilahi emas muncul di udara dan saling bentrok untuk memperingatkan mereka. Namun, Lin Suan mendengus. Kamu hanyalah raja monster. Beraninya kamu menjadi begitu sombong dan menghalangi jalanku. Karena itu masalahnya, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Lin Suan mendengus. Kemudian, aura pedang yang kuat keluar dari tubuhnya dan menyapu ke segala arah. Kemudian, Lin Suan mengeluarkan pedang iblis sembilan kegelapan. Niat membunuh yang mengejutkan melonjak ke langit. Pedang itu menebas dengan beban seberat gunung. Mengaum. Semut ilahi emas mengeluarkan raungan yang sangat marah. Tak disangka ketiga manusia rendahan ini berani menyerangnya. Mereka benar-benar tidak tahu apa itu kematian. Pada saat berikutnya, tubuh emas bergetar, dan domen emas muncul dan menyelimuti dirinya. Kemudian, cahaya keemasan yang menyilaukan menghantam ke depan seperti gelombang. Ledakan. Gelombang emas tersebut menghantam tahap awal jalan iblis dan menyebabkan tabrakan besar. Harus diakui bahwa semut ilahi emas memang sangat kuat. Itu sebenarnya mampu memblokir serangan Lin Suan. Tapi saat ini, naga merah dan Liu Mingyue juga mulai bergerak. Tangan Liu Mingyue yang seperti batu giok memegang pedang daun wilau hijau dan melambaikannya dengan cepat. Lampu pedang terbang seperti lampu hijau, menembus kehampaan dan meledak ke depan. Naga merah mengayunkan cakarnya, dan sejumlah besar cahaya merah membentuk cakar naga menakutkan yang turun dari langit. Ketiga ahli itu bertarung sengit melawan semut ilahi emas, menyebabkan langit dan bumi meledak. Domain emas semut ilahi emas bergetar dan mereduk. Namun, semut ilahi emas sangat marah. Sebagai binatang unik di langit dan bumi, ia sangat menakutkan dan memiliki kekuatan tak terbatas. Tentakel emasnya menyebar ke segala arah. Ledakan, ledakan. Semua serangan tersapu oleh tentakel emas. Semut ilahi emas mampu melepaskan kekuatan yang 10 kali lebih kuat dari dirinya. Sungguh menakutkan. Mungkin bahkan seorang suci pun harus mundur ketika menghadapi binatang iblis seperti itu. Namun, Lin Xuan mendengus dingin. Dia telah memutuskan untuk membunuh pihak lain. Jiwa pedang naga besar di tubuhnya melonjak, dan cahaya pedang di tubuhnya menjadi lebih tajam. Pedang ki yang mengerikan terjalin, membentuk rune pedang yang seolah menembus langit. Naga merah bahkan mengaktifkan 10 ribu binatang ding, dan pada saat yang sama, ia mengeluarkan raungan naga yang bergema ke segala arah. Berdengung. Aura naga dewa melonjak, dan semut dewa emas memang terpengaruh. Meskipun ia kuat sebagai binatang unik di langit dan bumi, naga merah berasal dari ras naga. Selain itu, 10 ribu binatang dingmenahannya, sehingga kekuatan tempurnya terpengaruh. Ledakan. Pada saat ini, Lin Xuan melambaikan pedang iblisnya, dan cahaya pedang yang menakutkan menebas ke arah pihak lain. Pedang kiterjalin, membentuk api kilin hitam. Ia bertabrakan dengan semut ilahi emas dan saling mencabik. Telapak tangan primal keos yang tidak bisa dihancurkan. Liu Mingyue berteriak, dan aura kacau keluar dari tubuhnya, membentuk telapak tangan mempesona yang meraih ke depan. Aura kacau menembus kehampaan, dan dengan kemauan yang tidak bisa dihancurkan, ia menghantam semut ilahi emas. Seketika, bumi bergetar, dan semut ilahi emas terus mundur. Mengaum. Semut ilahi emas dikelilingi oleh tiga ahli dan terus mundur. Terutama cahaya pedang yang menakutkan itu, yang meninggalkan bekas pedang di tubuhnya dan hampir membelahnya menjadi dua. Ini sungguh tak tertahankan. Oleh karena itu, pada saat berikutnya, mata emasnya bersinar terang, dan aura iblis yang menakutkan melonjak, menghubungkan langit dan bumi. Sebuah domen emas turun dari langit, menyelimuti Lin Suan dan dua lainnya. Cahaya keemasan bersinar seperti matahari, memancarkan aura iblis yang menakutkan di udara. Sepertinya semut ilahi emas ingin sepenuhnya menyempurnakan Lin Suan dan dua lainnya. Ledakan. Lin Suan mendengus. Bukannya mundur, dia malah maju. Domain spiritual pedang naga melonjak keluar dari tubuhnya, berubah menjadi naga hijau yang membubung ke awan. Pada saat yang sama, dia mengeksekusi Armageddon Black Dragon Fish. Bayangan naga hitam yang tak terhitung jumlahnya melesat ke depan di langit. Seluruh hutan bergetar, seolah-olah akan terbelah. Dentang. 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 Domain spiritual pedang naga bertabrakan dengan domain emas, dan suara benturan logam dapat terdengar. Lin Suan meraung, dan energi spiritual di tubuhnya melonjak, menghalangi domain emas yang tak ada habisnya. Tubuhnya bermandikan cahaya pedang, dan dia terbang ke langit melawan tekanan yang sangat besar. Pedang iblis 9 kegelapan tampaknya memiliki roh, dan kekuatannya 10 kali lebih kuat dari sebelumnya. Jiwa pedang naga besar di tubuhnya meraung, melepaskan kekuatan yang kuat. Ledakan. Pedang kisepanjang 100 kaki melesat melintasi langit, memancarkan cahaya abadi, dan menghancurkan aur emas. Di saat yang sama, naga merah dan yang lainnya juga melawan. Domain emas apa? Biarkan Benhuang menghancurkanmu. Hari ini, aku akan memberitahumu betapa kuatnya Benhuang. Naga merah meraung, dan cakar naganya terbang ke segala arah, menghalangi wilayah emas. Dia memegang 10 ribu binatang ding di cakar naganya, dan cahaya menakutkan membubung ke langit. Itu sangat kuat. Bayangan binatang iblis muncul, melesat melintasi langit, dan bergegas menuju wilayah emas yang perlahan turun dari langit. Ledakan. Keduanya bertabrakan, dan seolah-olah ribuan gunung dewa menekan, membuat orang sulit bernapas. Badai kacau. Liu Mingyue juga berteriak, dan kemudian cahaya kacau keluar dari tangannya, berubah menjadi sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya, menghancurkan gelombang aura emas yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatan tak berujung merajalela, dan niat membunuh yang mengerikan mulai muncul. Seolah-olah langit dan bumi sudah tidak ada lagi. Sebagian besar kekosongan terbuka, dan binatang iblis meraung di kejauhan. Hutan yang tak terhitung jumlahnya dihancurkan secara langsung. Kekosongan selebar puluhan ribu kaki menjadi tempat pembunuhan yang mengerikan. Selain Lin Suan dan yang lainnya, tidak ada makhluk lain yang berani mendekat. Gelombang udara melonjak, dan energi dahsyat mengguncang hutan. Suara ledakan yang tak ada habisnya terdengar, menenggelamkan area tersebut sepenuhnya. 1878. Lin Suan dan dua lainnya mendengus dingin. Ekspresi mereka sangat serius. Namun, semut ilahi emas juga sedang tidak bersenang-senang. Meski merupakan spesies yang bermutasi, ia tetap terluka setelah diserang oleh tiga ahli. Domain emasnya benar-benar rusak, dan tubuhnya terluka parah. Jejak telapak tangan dan bekas pedang yang mengerikan muncul di tubuhnya. Amarah. Semut ilahi emas benar-benar marah. Ia belum pernah terluka parah sebelumnya. Sebelumnya, pihak lain tidak dianggap serius karena dua manusia dan seekor ular bukanlah ancaman sama sekali. Tapi sekarang, ia menyadari bahwa itu sepenuhnya salah. Ular itu bisa memancarkan aura suku naga, dan pemuda itu bahkan lebih ganas lagi. Bahkan semut ilahi emas pun merasa ketakutan. Itu bukanlah binatang yang bodoh, tapi raja monster dengan kecerdasan. Secara alami, ia mengetahui bahwa orang seperti itu sangat kuat di antara manusia. Namun, ia tidak pergi karena sedang menjaga sesuatu. Obat spiritual langit dan bumi yang akan segera matang. Jika ia memakannya, manfaatnya akan sangat besar. Oleh karena itu, ia tidak akan pergi meskipun sekarang dalam bahaya. Manusia sialan, jika kamu ingin memasuki kedalaman hutan, aku tidak akan menghentikanmu. Tapi kamu harus melalui tempat lain. Kamu tidak bisa lewat sini. Huh. Lin Suan mendengus dingin. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu tidak terkalahkan? Kamu tidak bisa mengalahkan kami bertiga sama sekali. Lagi pula, menurutku kamu memiliki harta karun di belakangmu. Kalau tidak, kamu pasti sudah melarikan diri sejak lama. Kamu mendekati kematian. Aku akan bertarung denganmu. Semut ilahi emas meraung. Ia tidak menyangka manusia begitu licik. Mereka langsung menebak bahwa ada harta karun di baliknya. Pada saat berikutnya, tubuh semut ilahi emas bersinar dengan cahaya kemasan saat ia memanggil domain emas lagi. Selain itu, tubuh emasnya juga semakin membesar. Seperti gunung emas, ia dengan cepat menyerbu ke arah mereka. Pertempuran yang menggemparkan dunia lainnya terjadi. Pada akhirnya, Lin Suan tidak punya pilihan selain mengirimkan bayangan pedang jiwa naga. Cahaya pedang yang mengejutkan bersinar dan menebas ke depan. Uff. Cahaya pedang ini lebih kuat dari semua yang sebelumnya. Bahkan bisa mengancam yang maha kuasa. Tidak peduli seberapa kuat semut ilahi emas, ia tidak dapat menahannya dan akhirnya terbelah menjadi dua. Darah berceceran di mana-mana. Tubuh emasnya yang besar terbelah dan mendarat di tanah, menghancurkan banyak pohon mengjulang tinggi. Suara mendesing. Naga merah mengayunkan ekornya dan terbang. Dia menemukan inti iblis dari mayat emas yang besar dan menelannya. Lin Suan juga tidak menyanyiakan darah semut ilahi emas. Ini adalah varian langit dan bumi. Daging dan darahnya mengandung energi yang kuat. Jika dikonsumsi dan dimurnikan akan bermanfaat bagi tubuh seseorang. Oleh karena itu, mereka bertiga langsung menyerang di sini. Liu Mingyue mengacungkan pedangnya dan dengan cepat memotong tubuh emas itu. Lin Suan, di sisi lain, menggunakan 10.000 binatang ding sebagai wadah untuk memasaknya. Segera, aroma yang kaya tercium. Lin Suan dan dua lainnya segera meminum sup dan memakan dagingnya. Ini bukan daging biasa. Itu adalah daging dari Raja Yao yang kuat. Jadi, dengan satu gigitan, energi yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi kilauan cahaya yang menari-nari di sekitarnya. Di sisi lain, Lin Suan dan yang lainnya juga merasakan darah dan ki mereka mengaum, seolah-olah gunung berapi telah meletus. Energi yang kuat itu membawa dampak yang tak terbatas pada mereka. Cepat dan perbaiki. Lin Suan menggunakan seni panjang umur untuk menyerap energi. Di sisi lain, Naga Merah dan Liu Mingyue juga menggunakan teknik mereka sendiri untuk memurnikan energi di tubuh mereka. Bagi mereka, ruang besar. Jika mereka bisa memperbaikinya, mereka pasti bisa meningkatkan kekuatan mereka. Begitu saja, mereka bertiga makan sesuap daging dan minum sesuap sup sambil memurnikan energinya. Lambat laun, energi spiritual dalam tubuh mereka menjadi semakin melimpah. Aroma daging secara alami menarik perhatian Yao Bis di sekitarnya. Sejenak, banyak sosok muncul di dekatnya. Namun, ular naga merah meraung. Ditambah dengan tekanan darah naga di tubuhnya, itu mengintimidasi semua orang. Raja Yao di sekitarnya sangat terkejut sehingga mereka segera melarikan diri. Tekanan darah naga merupakan ancaman fatal bagi mereka. Mereka merasakan getaran dari lubuk jiwa mereka. Oleh karena itu, mereka tidak berani mendekat. Eh, baunya harum sekali. Di kejauhan, lima sosok berhenti. Mereka sedikit mengernyit saat mencium aroma di udara. Di antara kelima sosok tersebut, dua orang adalah lelaki tua, satu orang parubaya, dan dua lainnya adalah laki-laki muda. Aura mereka sangat kuat, dan mata mereka bersinar terang. Pada saat ini, salah satu pupil lelaki tua itu tiba-tiba membesar saat dia menatap ke suatu tempat di kejauhan. Nah, ayo pergi dan lihat. Mereka juga ada di sini untuk mencari harta karun. Sekarang setelah mereka melihat aroma yang aneh, bagaimana mungkin mereka tidak tergoda. Oleh karena itu, dalam sekejap, kelima sosok itu berubah menjadi kilat dan dengan cepat melesat ke depan. Di sisi lain, Lin Xuan dan dua lainnya sedang menyempurnakan energi di tubuh mereka. Tiba-tiba, Lin Xuan membuka matanya. Tatapannya berubah menjadi pedang kitajam yang menembus kehampaan. Siapa di sana? Dia berteriak dengan dingin, seolah-olah guntur meledak di udara. Kekuatan jiwa Lin Xuan sangat kuat. Itu sebanding dengan Yang Maha Kuasa. Oleh karena itu, ketika sosok di kejauhan mendekat, dia merasakannya. Naga Merah dan Liu Mingyue juga membuka mata mereka dan melihat kekejauhan dengan waspada. Di hutan bulan Purnama ini, tidak ada aturan atau moral. Membunuh orang untuk mencuri harta dan menyerang di belakang mereka bisa dilihat di mana-mana. Oleh karena itu, mereka harus berhati-hati. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Di kejauhan, lima sosok hantu tiba dalam sekejap. Mereka melayang di kehampaan, dan aura kuat mereka menghancurkan segalanya. Itu bukan harta karun. Kelimanya merupakan lima ahli yang datang untuk menjelajah sebelumnya. Mereka melihat pemandangan di depan mereka dan mengerutkan kening. Mereka awalnya mengira itu adalah harta karun, tetapi sekarang tampaknya bukan harta karun. Seseorang sedang memanggang daging. Nak, siapa kamu? Salah satu pemuda itu berteriak dengan dingin. Tatapannya menyapu Lin Suan dan dua lainnya, lalu tertuju pada Liu Mingyue. Liu Mingyue tidak memakai topeng sekarang. Dia adalah kecantikan yang tiada taranya. Saat ini, dia memandang pemuda itu dengan bingung. Lin Suan menyipitkan matanya. Dia mengenali bahwa mereka berasal dari keluarga Liang wilayah utara melalui simbol di pakaian mereka. Dia tidak memiliki kesan yang baik terhadap keluarga Liang di wilayah utara. Sebelumnya, keluarga Liang menentangnya, dan dia bahkan membunuh Tuan Muda keempat keluarga Liang. Kedua belah pihak bisa dikatakan musuh. Dia tidak menyangka akan bertemu mereka di sini. Namun, Lin Suan tidak khawatir. Pertama-tama, hanya ada lima orang. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Terlebih lagi, dia dan Liu Mingyue menyembunyikan identitas mereka hari itu. Sekarang setelah mereka kembali ke penampilan aslinya, pihak lain seharusnya tidak dapat mengenali mereka. Apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita menyerang? Liu Mingyue bertanya melalui transmisi suara. Dia tidak memiliki kesan yang baik terhadap orang-orang di depannya. Terutama kedua pemuda itu. Mereka terus menatapnya dengan keserakahan yang tak terselubung di mata mereka. Dia benci tatapan seperti itu. Jangan panik. Kami di sini untuk mencari harta karun. Tidak perlu bertengkar terlalu banyak. Kirimkan saja. Tentu saja, jika mereka tidak tahu apa yang baik bagi mereka, kita hanya bisa menahan mereka di sini. Siapa kamu? Lin Suan memandang ke langit dan bertanya dengan suara yang dalam. 1879. Beraninya kamu. Kami adalah seniman bela diri dari keluarga Liang. Pemuda itu mengalihkan pandangannya dari Liu Mingyue dan berteriak dengan dingin. Pihak lain tidak menjawab pertanyaannya dan malah menanyakan pertanyaan kepadanya. Hal ini membuatnya merasa diremehkan. Oleh karena itu, jika dia mengungkapkan identitasnya sekarang, pihak lain pasti akan sangat ketakutan. Keluarga Liang. Lin Suan mengangguk. Mengapa kamu di sini? Mendengar ini, para penggarap dari klan Liang mengerutkan kening. Mereka awalnya mengira pihak lain akan takut. Bagaimanapun, keluarga Liang mereka adalah salah satu kekuatan terbesar di wilayah utara. Namun, mereka tidak menyangka pihak lain akan tetap terlihat tenang setelah mendengar identitas mereka. Hal ini membuat mereka merasa sedikit tidak percaya. Mungkinkah pihak lain punya sesuatu untuk diandalkan? Sesaat kemudian, bibir pemuda itu membentuk senyuman dingin. Semua orang punya bagian. Sejak kita bertemu, mari kita berbagi. Nak, kamu bisa tersesat sekarang. Tinggalkan barang-barang itu di kuali hitam. Juga, kecantikan ini milikku. Mengatakan itu, dia menatap Liu Mingyue, dan cahaya di matanya menjadi lebih terang. Huh. Liu Mingyue mendengus dingin, dan ekspresinya sangat dingin. Aura mengerikan muncul dari tubuhnya. Merasakan aura ini, seniman bela diri keluarga Liang di sisi lain mengubah ekspresi mereka. Mereka tidak menyangka pihak lain akan sekuat itu. Lin Xuan juga mendengus dingin, dan cahaya pedang tajam mengelilingi tubuhnya. Dia mengambil satu langkah ke depan dan berkata dengan suara yang dalam, awalnya saya tidak ingin memprovokasi Anda, tetapi Anda sebenarnya berani mempunyai gagasan tentang saya. Kalau begitu, ayo bertarung. Kamu mendekati kematian. Seniman bela diri keluarga Liang sangat marah. Pihak lain berani mengancamnya. Mereka sebenarnya tidak tahu apa yang baik bagi mereka. Saat dia hendak menyerang, dia dihentikan oleh lelaki tua di depannya. Berhenti. Orang tua gemuk itu berteriak dengan dingin. Ini adalah akhir dari masalah ini. Jangan lupa mengapa kita ada di sini. Ya, pena tua. Mendengar perkataan lelaki tua gendut itu, pemuda itu tidak berani melawan dan hanya bisa menyerah. Namun, dia masih menatap tajam ke arah Lin Xuan dan yang lainnya. Nak, kamu beruntung kali ini. Jangan biarkan aku bertemu denganmu lagi, atau nasibmu akan sangat buruk. Setelah berbicara, lima pembudidaya tidak lagi memperhatikan Lin Xuan dan yang lainnya. Sebaliknya, mereka berbalik dan pergi. Melihat ini, Lin Xuan dengan dingin mendengus. Untungnya, pihak lain tidak mengambil tindakan. Kalau tidak, dia akan membiarkan pihak lain mengetahui konsekuensi dari keserakahan. Setelah orang-orang dari klan Liang pergi, Lin Xuan, Liu Mingyue, dan Liu Mingyue berkultivasi sebentar sebelum mereka melanjutkan perjalanan. Masih ada beberapa daging emas yang tersisa, tapi Lin Xuan telah menyimpannya di Black Earth. Bagaimanapun, mereka akan memiliki banyak waktu untuk bercocok tanam di masa depan. Apa yang baru saja mereka serap juga sedikit meningkatkan budidaya mereka. Saat ini, yang terpenting adalah terus bergerak maju karena mereka menduga semut ilahi emas sedang menjaga semacam harta karun alam. Jika mereka bisa mendapatkannya, budidaya mereka pasti akan meningkat pesat. Semakin dalam mereka pergi, semakin banyak binatang iblis yang ada. Beberapa ular dan serangga berbisa juga muncul dari waktu ke waktu. Namun, di depan kekuatan kuat Lin Xuan dan dua lainnya, semua rintangan tersapu. Benar saja, aliran gunung muncul di hadapannya. Di dalam aliran gunung, ada bola cahaya. Buah roh mistik. Lin Xuan berseru kaget. Sebagai seorang alkemis, dia memiliki pemahaman yang tepat tentang semua tumbuhan spiritual di dunia. Benda di depannya adalah buah roh mistik yang legendaris dan berharga. Apa? Itu sebenarnya buah roh mistik? Mendengar kata-kata Lin Xuan, mata Liu Mingyue menyala-nyala. Sebagai murid jenius di Tanah Suci, dia tentu pernah mendengar tentang buah roh mistik. Ini jelas merupakan harta karun alami. Tampaknya perjalanan ini tidak sia-sia. Dengan buah roh mistik ini, dia pasti mampu menembus kultivasinya dan menjadi gadis suci sejati. Segera, Lin Xuan dan dua lainnya bersiap untuk memetik buah roh mistik. Namun, saat ini, suara sesuatu yang menembus udara terdengar dari jauh. Segera setelah itu, serangkaian suara arogan terdengar. Haha, aku tidak menyangka akan menemukan harta karun alam lainnya. Kali ini, sebenarnya buah roh mistik lagi. Langit memberkati klan liang kita dan membiarkan kita menemukan harta karun alam yang tak terhitung jumlahnya. Suara-suara terdengar satu demi satu ketika lima sosok muncul di langit. Mereka tidak lain adalah lima orang yang telah bertemu dengan kelompok Lin Xuan sebelumnya. Mata kelima elit klan liang menyala-nyala saat mereka menatap buah roh mistik di depan mereka. Namun, tak lama kemudian, salah satu tetua mengerutkan kening dan melihat ke kiri. Ini kalian lagi. Dia tidak menyangka akan bertemu Lin Xuan dan yang lainnya di sini. Nak, ini bukan sesuatu yang bisa kamu sentuh. Jika kamu tahu apa yang baik untukmu, enyahlah. Kalau tidak, jika kamu membuat kami marah, kamu akan mati. Wajah pemuda itu penuh arogansi saat dia menatap Liu Mingyue dengan kilatan di matanya. Aku sudah mengatakannya sebelumnya. Jangan biarkan aku bertemu kalian lagi. Kalau tidak, kalian akan menemui akhir yang buruk. Aku tidak menyangka akan bertemu kalian secepat ini. Sepertinya surga ingin aku menyingkirkanmu. Nak, kamu sangat sombong sebelumnya. Beraninya kamu memarahiku dengan patu berlutut di samping dan menunggu kematianmu. Aku bisa memberimu kematian yang cepat. Kalau tidak, aku akan membiarkanmu merasakan nasib yang lebih buruk daripada kematian. Dan kecantikan kecil di sampingmu ini, aku akan menikmatinya. Menurutku kamu tidak keberatan, kan? Saat dia selesai berbicara, dia menatap Lin Suan dan yang lainnya dengan aura ganas di matanya. Di bawah, Lin Suan dan yang lainnya mengerutkan kening. Mereka tidak menyangka akan bertemu dengan para elit klan Liang lagi. Terlebih lagi, pihak lain sangat sombong dan sepertinya menginginkan buah roh mistik juga. Klan Liang benar-benar tercelah. Mereka selalu menentang kita. Naga merah mendengus dingin. Ekspresi Liu Mingyue juga sedingin es. Pihak lain berani mempunyai gagasan tentangnya. Mereka pasti punya keinginan mati. Oleh karena itu, dia bertanya dengan suara rendah, Lin Suan, apakah kamu akan melakukannya? Aku akan melakukannya sendiri. Sebagai seorang jenius di Tanah Suci, Liu Mingyue memiliki harga dirinya sendiri. Selain kalah dari Lin Suan, dia tidak pernah takut pada siapapun. Pada saat ini, klan Liang telah berulang kali mencoba memanfaatkannya. Niat membunuh telah terbentuk di dalam hatinya. Tentu saja kami akan melakukannya. Suara Lin Suan juga dingin. Karena mereka datang untuk mati, mereka tidak bisa menyalahkan kita. Kata-katamu sudah cukup. Liu Mingyue mengangguk. Kemudian, niat membunuh dengan cepat muncul dari tubuhnya. Pedang daun willow hijau muncul di tangannya, dan dia dengan cepat menebas ke depan. Kamu benar-benar berani menyerang kami. Kamu pasti mempunyai keinginan mati. 50 lipat dari klan Liang mencibir, dan ekspresi kedua tetua itu bahkan lebih dingin. Mereka berlima semuanya adalah Raja Bintang Enam, dan kedua tetua itu bahkan merupakan elit di antara Raja Bintang Enam. Pihak lainnya adalah dua orang muda dan seekor ular. Apa yang bisa mereka lakukan? Mereka mungkin bahkan tidak bisa melawan Raja Bintang Enam, bukan? Oleh karena itu, klan Liang tidak mengambil hati sama sekali. Si cantik kecil, kamu benar-benar berani menyerangku. Kamu pemarah. Namun, aku menyukai orang sepertimu. Pemuda itu mencibir dan dengan cepat melakukan serangan balik. Dia mengulurkan tangan hijau besar dan meraih ke depan. Ayo, 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 gadis cantik. Masuklah ke pelukan Tuan Muda ini. Mengikuti Tuan Muda ini adalah keberuntungan besarmu. Tangan hijau besar itu bersinar terang saat ia meraih Liu Mingyue dari segala arah. 1880 Ledakan Namun, pada saat berikutnya, pemuda dari keluarga Liang menjerit kesakitan saat darah berceceran di udara. Telapak tangan hijau besar dibela oleh bilahnya, dan energi spiritual di udara dengan cepat melonjak. Tidak hanya itu, pemuda dari lengan keluarga Liang juga dipotong tanpa ampun. Sial, beraninya kamu menyakitiku. Saya akan membunuh kamu. Pemuda dari keluarga Liang memegang lengannya dan mundur dengan cepat dengan ekspresi yang berubah-ubah. Matanya bersinar merah saat dia menatap Liu Mingyue dengan niat membunuh. Dia tidak menyangka teknik pedang lawannya begitu tajam hingga dia bisa memotong lengannya dalam sekejap. Jalang, kalau aku bertemu denganmu nanti, aku akan memberitahumu apa artinya berharap kamu mati. Pemuda dari keluarga Liang dengan cepat menghentikan pendarahannya dan pedang panjang muncul di tangannya saat dia menebas ke bawah. Liu Mingyue mendengus dingin. Sosoknya melayang seperti peri dan dia dengan cepat bergegas ke depan. Melihat mereka berdua akan bertarung, Lin Xuan mengerutkan kening dan dengan cepat mengingatkannya, Mingyue, hati-hati. Kekuatan jiwanya merasakan fluktuasi yang sangat tidak biasa. Memang benar, di saat berikutnya, seluruh tempat mulai berguncang dengan cepat seolah-olah telah terjadi gempa bumi. Gelombang kejut yang tak terhitung jumlahnya meluncur, dan kemudian monster besar terbang keluar dari tanah dengan kecepatan tinggi. Ledakan. Bersamaan dengan itu ada aura menakutkan dan zat hitam beracun yang memenuhi udara. Suara mendesing. Liu Mingyue mendengar peringatan Lin Xuan dan dengan kekuatannya yang kuat, sinar caotik light yang tak terhitung jumlahnya muncul di bawah kakinya saat dia dengan cepat mundur ke kejauhan. Pada saat yang sama, caotiki melonjak dari tubuhnya dan membentuk layar cahaya untuk melindungi tubuhnya. Namun, pemuda dari keluarga Liang tidak seberuntung itu. Separuh tubuhnya tersapu kabut hitam dan tubuhnya langsung ambruk. Separuh tubuhnya busuk. Armor pelindung dan lampu pertahanannya tidak ada gunanya menghadapi gas hitam beracun ini. Ah! Pemuda dari keluarga Liang berteriak ngeri. Dia tidak berani sombong dan hanya ingin pergi secepatnya. Namun, di saat berikutnya, gas hitam beracun menyelimuti tubuhnya. Segera, pemuda dari keluarga Liang berubah menjadi genangan darah. Wajah Liu Mingyue menjadi pucat saat melihat ini. Untungnya, dia mendapat peringatan Lin Xuan dan kekuatannya yang kuat untuk menghindari kabut hitam. Kalau tidak, dia mungkin akan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Ketika empat praktisi bela diri keluarga Liang lainnya melihat pemandangan ini, wajah mereka menjadi lebih suram. Dalam waktu sesingkat itu, keluarga Liang mereka telah kehilangan seorang ahli. Sial! Benda apa itu? Pemuda berjubah hitam lainnya mengerutkan kening dan melihat ke depan. Saat berikutnya, dia tercengang. Ini karena ada kelabang umur raksasa di depannya. Panjangnya setidaknya seribu meter. Ada puluhan ribu tentakel ungu di dua baris, dan satu kepalanya sebesar rumah. Ia membuka mulutnya yang berdarah dan mengeluarkan kabut hitam. Kedua mata ungunya sangat jahat. Ini jelas merupakan Raja Iblis yang kuat dan menakutkan. Saat kelabang ungu muncul, ia menatap buah roh mistik. Kemudian, ia meluncur ke depan. Kamu mendekati kematian. Melihat adegan ini, tetua gemuk dari keluarga Liang meraung marah dan meninju. Tinju menakutkan itu bersinar terang dan membawa kekuatan yang kuat. Itu seperti ribuan gunung yang meledak ke depan. Namun, kelabang hitam itu menoleh dan mengeluarkan gas hitam beracun dari mulutnya yang berdarah. Ketika Tinju menakutkan itu mendarat di atas gas hitam beracun, seolah-olah ia telah memasuki rawa dan kecepatannya melambat. Tak hanya itu, cahaya di kepalan tangan juga meredup dan terus mengecil hingga akhirnya menghilang ke udara. Gas beracun yang mengerikan, ia bahkan dapat menimbulkan korosi pada serangan. Wajah tetua keluarga Liang menjadi gelap. Kekuatan lawan melebihi ekspektasi mereka. Namun, target mereka juga adalah buah roh mistik, jadi mereka tidak akan membiarkan kelabang ungu berhasil. Saat berikutnya, tetua gendut itu berkata dengan suara rendah, kami berdua akan menghentikan binatang buas ini. Kalian berdua akan pergi dan memetik buah roh mistik. Kemudian, kedua tetua keluarga Liang berdiri berdampingan dalam kehampaan. Energi di tubuh mereka melonjak dengan cepat. Itu seperti dua gunung yang terlalu tinggi untuk dijangkau. Pemuda berjubah hitam dan pria parubaya dari keluarga Liang bergerak dan terbang menuju buah roh mistik. Mereka akan bergerak. Haruskah kita bergerak juga? Liu Mingyue bertanya dengan suara rendah. Tidak perlu. Belalang sembah mengintai jangkrik, tidak menyadari adanya oriole di belakangnya. Biarkan mereka mengambil langkah pertama. Kita hanya perlu menyerang ketika waktunya tepat. Bibir Lin Xuan melengkung menjadi senyuman dingin. Di depan mereka, kelabang umum raung ketika melihat seseorang sedang terbang menuju buah roh mistik. Ribuan pohon palem menari dengan cepat seperti setan. Garis-garis cahaya hitam berubah menjadi pita dan melesat ke depan. Itu seperti ribuan tombak panjang yang menembus kehampaan. Wajah pria parubaya dan pemuda berjubah hitam berubah drastis saat mereka melihat cahaya hitam menyerbu ke arah mereka. Mereka tidak berani gegabuh terhadap kelabang hitam. Oleh karena itu, mereka dengan cepat menggunakan teknik gerakan tiada taranya. Pada akhirnya, mereka berhasil menghindari sebagian besar serangan. Namun, keduanya masih terkena cahaya hitam. Mereka segera memuntahkan seteguk darah seolah-olah mereka tersambar petir. Meskipun mereka terluka, mereka tidak dalam bahaya besar dan masih bisa memetik buah roh mistik. Ketika kedua tetua keluarga Liang melihat ini, mereka meraung marah, binatang, kamu mendekati kematian. Lawanmu adalah kami. Saat berikutnya, kedua tetua menyerang bersama. Penatua gemuk itu melambaikan tangannya. Segera, telapak tangan merah besar muncul di langit. Itu menutupi langit dan matahari dan meraih ke bawah seperti awan yang terbakar. Tetua lainnya mengacungkan cambuk biru yang berubah menjadi naga air, melonjak dan mengaum. Itu menjebak ke labang ungu. Kedua pria dan binatang itu bertarung dengan sengit. Mereka sempat menemui jalan buntu untuk beberapa saat. Di sisi lain, pemuda berjubah hitam dan pria parubaya telah memetik lima buah roh mistik. Mereka sangat gembira dan segera mundur. Saat mereka terbang, mereka berteriak, Elder, kami mendapatkannya. Kami mendapatkannya. Ketika kedua tetua keluarga Liang melihat ini, mereka juga sangat gembira. Mereka segera berkata, kalian cepat pergi. Kami akan menahan binatang ini. Mereka harus menahan ke labang ungu itu karena ke labang ungu itu meraum marah ketika melihat buah roh mistik diambil. Aura iblis di tubuhnya menjadi semakin menakutkan. Namun, di saat berikutnya, sesuatu yang aneh terjadi. Sebuah domen hijau muncul di kejauhan dan langsung menyelimuti pemuda berjubah hitam dan pria parubaya. Berengsek! Siapa yang berani menyerang keluarga Liang? Ketika mereka melihat ini, kedua tetua keluarga Liang sangat marah hingga mereka memuntahkan darah. Mereka awalnya sangat gembira karena mereka telah memperoleh buah roh mistik yang berharga. Ini akan memungkinkan keluarga Liang memiliki kultifator kuat lainnya. Namun, mereka tidak menyangka kegembiraan mereka tidak akan bertahan lama sebelum ada yang menyerang mereka. Meskipun pembunuhan dan perampokan adalah kejadian biasa, merekalah yang selalu mengambil tindakan pertama. Tidak ada yang berani menyerang keluarga Liang. Namun, ada seseorang yang tidak mengetahui apa yang baik bagi mereka dan berani mencuri harta yang diinginkan keluarga Liang. Terima kasih.